Terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalangan. Saudara banjir yang terjadi di Kota Pekalangan sampai Jumat pagi kemarin belum surut dan masih mengenangi sejumlah wilayah. Akibatnya lebih dari 500an warga memilih mengungsi ke sejumlah tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekalangan. Bencana banjir kembali terjadi di Kota Pekalangan dan meredam ribuan rumah. Sebagian warga, terutama perempuan dan anak-anak memilih mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian. Pemerintah Kota Pekalangan menyediakan sejumlah tempat pengungsian antara lain di Aula Kecamatan Pekalangan Barat, Masjid Al-Kharoma, Gedung Amanjibah, Gedung Pertemuan Sampangan, dan lain-lainnya. Menurut wali Kota Pekalangan Aksan Arselan Junet, saat meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Pekalangan Barat, banjir yang merendam kota Pekalangan ini diakibarkan curah hujan tinggi dan bersama dengan air potasan. Selanjutnya, pompa-pompa yang disediakan belum berfungsi maksimal, sehingga ada sejumlah lokasi yang mengalami banjir cukup parah. Ya, Kamung Baru memang belum ada rumah pompa. Ini memang sangat berpengaruh. Jadi, intensi cat-cetan yang sangat dingin, di lalah dan di malam juga air rop juga naik. Terus, di beberapa kelurahan, beberapa wilayah, belum ada sumur pompa, memang tidak bisa maksimal menyedot. Jadi, ini koordinasi terus kita lakukan. Di harapan cuaca bisa segera membaik dan banjir serut sehingga warga bisa kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas.